Dan berikutnya, pernikahan putra pungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep akan digelar pekan depan. Persiapan dimatangkan dan menarik perhatian. Mulai foto pre-wedding berbagai tema yang makin banyak ditampilkan hingga tenda yang mulai dipasang. Persiapan rangkaian pernikahan kian tampak di kediaman Erina di kampung Purwosari, Sleman, Yogyakarta. Petugas memasang tenda utama untuk tamu pengajian dan prosesi adat. Tenda berukuran besar dipasang di depan halaman rumah hingga tanah kosong yang berada di depannya. Selain memasang tenda di sekitar kediaman calon menantu Presiden ini, juga mulai berdiri kamera pengawas sebagai bagian dari protokol keamanan. Ini adalah kediaman utama yang akan digunakan sebagai acara-acara adat, acara-acara pokok. Perluasan area tambahannya hanya di sini saja. Jadi tamu sangat terbatas dan semuanya menggunakan barcode. Kaesang dan Erina juga telah melakukan sesi foto pre-wedding, mulai dari kenakan jersi sepak bola hingga pakaian adat yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia. Sebelumnya kedua calon mempelai juga berziarah ke makam penguasa Puro Mangku Negaran. Kedatangan keduanya untuk melakukan tradisi nyekar dan ziarah sebelum melangsungkan pernikahan. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono akan jadi saksi pernikahan Kaesang dan Erina. Akad nikah keduanya akan digelar pada 10 Desember mendatang di Royal Ambaruk Mosleman. Andrea Sigit Pamungkas, Angga Eka, melaporkan untuk NET.